Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Sahabat inovasi tentu berbahaya ya jika kita meminum air danau dan sungai, air sungai yang keruh Karena air danau dan air sungai yang keruh Bisa dipastikan air tersebut mengandung mikroba dan bakteri Tentunya ini sangat berbahaya bagi tubuh kita Nah, bagi sahabat inovasi yang hobi traveling Mendaki gunung dan serta orang yang kesulitan mengakses air bersih Ada kabar gembira nih, karena saat ini ternyata ada inovasi yang akan memberikan solusi Untuk mengatasi kebutuhan sahabat inovasi tersebut Nah, penasaran kan? Saat ini di studio kita telah hadir bintang tamu kita Dua orang mahasiswa, yang satunya cantik dan satunya ganteng Nah, mereka berasal dari SMA Negeri 17 Palembang Yaitu Ahmad Abizar Al-Gifari dan Siti Rauda Patana Nuri Mani Benar ya? Oke, maaf ya kalau spillingnya kurang benar Oke, baik Halo Abizar, halo Siti Rauda, apa kabar? Alhamdulillah Sehat ya? Meski pandemi, kita tetap semangat ya? Oke, baik Nah, ini dia sahabat inovasi, sang inovator kita Nah, sahabat inovasi sudah penasaran ya Ini inovasinya seperti apa? Jadi, seperti namanya yaitu Magic Straw Magic Straw adalah sedotan ajaib untuk menyaring air yang tidak layak minum menjadi layak minum Oke, jadi dia filtrasi ya, sebagai filtrasi air Air keru menjadi air layak minum Layak minum ya Bukan cuma sekedar air bersih ya, tapi sudah layak minum ya Oke, ini artinya Kalau yang kita tahu kan, biasa kalau di rumah Kita memang ada filternya, tapi itu belum tentu layak minum ya Belum untuk layak minum Ya, tapi kalau ini sudah layak minum Oke Nah, sebenarnya apa sih yang melatari Melatar belakang ide dari penciptaan inovasi ini? Jadi awalnya itu, kami punya grup itu sama guru yang ngasih lomba-lomba gitu Nah, kita disuruh ikut untuk lomba ini Setelah itu, kami cari-cari di jurnal-jurnal YouTube, Google, inovasi apa yang cocok untuk lomba ini Jadi ketemulah suatu alat, live straw dari luar negeri yang dapat memfilter air Jadi dari inspirasi itu, kami membuat versi yang lebih ekonomis Yang mudah terjangkau dan dapat didistribusikan lebih mudah Dan juga dapat digunakan lebih mudah Lebih praktis ya, intinya ya Oke, oh jadi memang ini ada yang menginspirasi ya Dari memang yang, dari yang, sebelumnya ada ya? Ada Ada ya, sudah ada ya Nama alatnya apa? Live straw Live straw itu ya Jadi dari itu, kalian terinspirasi untuk membuat ini Nah, kalau yang sudah ada kan, artinya apakah bahan dan bahan serta komposisi di dalam Atau alat perangkatnya, atau metodenya sama, atau ada yang berbeda? Jadi live straw itu isinya berbeda dengan yang ini Kalau magic straw ini menggunakan bahan-bahan yang lebih alami Yang lebih ekonomis harganya Dan juga, apa ya, lebih efektif menfiltrasi Oh gitu ya Nah, kalau berbeda alatnya itu, kita menggunakan apa nih? Di magic straw ini kita menggunakan empat lapis filtrasi Yang pertama adalah kasa, kemudian ada karbon aktif, ada batu zeloid, dan ada silver granul Sedangkan di live straw sendiri, ada beberapa jenis filtrasi dengan bentuk yang tidak menggunakan bahan-bahan alami seperti kita Yang lebih sudah dibuat inovasi dalam bentuk alat yang sudah jadi Sedangkan kita menggunakan bahan-bahan alami Jadi itu ya, jadi berinovasi untuk menggunakan bahan-bahan alami Dan lebih mudah didapatkan juga di Indonesia Lebih mudah didapatkan Nah ini bahan itu apa tuh? Bambu apa? Apa sih? Pipa ya? Ini pipa ya Oh pipa ya, menggunakan pipa ya Sudah pernah dicoba pakai bambu belum? Sejauh ini belum, karena untuk pipa sendiri itu lebih ringan dan juga lebih mudah untuk didapatkan di toko-toko terdekat oleh masyarakat sendiri Jadi memang pada saat ini kita baru menggunakan pipa ya Selain itu, juga dengan pipa ketahanannya dinilai lebih kuat daripada bambu Karena bambu sendiri bahan alam Sedangkan ini terekspos dengan lingkungan luar Kita butuh yang lebih tangguh dan lebih tahan lama Oh benar, oke Jadi itu dasar pemikirannya kenapa tidak menggunakan bambu ya Lebih menggunakan pipa Oke baik, nah dalam penciptaan magic straw ini ya Mungkin saya buat inovasi ini magic straw artinya sedotan ajaib ya Nah nanti kita tanya lagi kenapa ini kok bisa ajaib gitu ya Nah dalam penciptaan inovasi ini adik berdua ada kesulitan nggak ya dalam risetnya mungkin ya Karena ini pertama kalinya kami membuat inovasi terutama Waktu itu lombanya tingkat internasional Jadi kita butuh inovasi yang benar-benar inovatif dan juga dinilai baru di masyarakat Jadi mungkin untuk dari segi mencari ide itu dibutuhkan eksplorasi yang lama cukup lama pada saat itu Kemudian kalau dari pengumpulan bahan Seperti yang sudah kami bilang tadi Bahwa bahan-bahan yang kami gunakan di sini adalah bahan-bahan yang mudah terjangkau di masyarakat Sehingga dari pengumpulan bahan itu tidak sulit Hanya mungkin untuk menemukan bahan yang tepat yang bisa memfilter Seperti sekarang dengan batu zeloid, dengan silver granule, dengan karbon aktif Itu kami melakukan riset yang cukup panjang sebelum memilih untuk bahan-bahan tersebut Oke nah membutuhkan waktu yang cukup lama Jadi berapa lama waktu penyelesaiannya mulai dari awal mungkin sampai jadi Ini dimulai tahun lalu Jadi kami sekitar 3 bulan untuk bisa membuat prototipe ini 3 bulan itu mulai dari uji coba Sampai dia siap ready untuk dipakai ya Jadi cukup lama ya Cukup lama dan kalau mau dibilang lama-lama ya Tapi kalau mau dibilang sebentar-sebentar ya Oke baik Nah kalau penggunanya sendiri itu seperti apa? Bisa dicontohin nggak? Atau diperagakan? Jadi misalnya ini kubangan nih Atau air sungai atau air danau Jadi langsung dicelupin gitu Terus disedot ininya Jadi airnya itu langsung masuk ke atas gitu Jadi seperti kita biasa menggunakan sedotan ya Iya biasa menggunakan sedotan Oh jadi ini langsung ke air sungai bisa ya Nah jadi saibat inovasi ini tentunya amat sangat berguna sekali Bagi pencinta traveling atau hobi yang mendaki gunung ya Karena dimana ketemu sungai haus Langsung gunain itu Oke jadi langsung bisa secara praktis Langsung digunakan gitu oke Nah kalau dari alatnya sendiri Ini kita berbicara alat inovasinya Alatnya ini ya Ini bisa dipakai berapa kali ya? Ini efektifnya Sebenarnya tergantung sama airnya Seberapa kotor air itu Seberapa sering dipakai Tapi efektifnya sekitar 3 bulan Dan setelah 3 bulan itu Harus isinya diganti atau dibersihkan gitu Nah kalau dibersihkan seperti apa? Ini kan kasa jadi mudah kotor Jadi kasanya harus diganti Batu-batunya dibersihkan dari kotoran atau bakteri gitu Atau disterilkan lagi Kalau misterilkannya cukup dengan dicuci Dengan air mengalir atau diganti atau seperti apa? Dengan air silver ya kemarin Dengan air silver Air silver? Air silver dibilas dengan di dalamnya ini Air silver itu bukan air biasa ya? Bukan Oh ini memang ada cairan khusus Untuk bakteri-bakteri Untuk menghidup bakteri Jadi kasanya bisa diganti Iya Jadi sejauh itu perawatannya benar Itu bisa lebih dari 3 bulan Iya Oke baik Nah kalau tadi kan kita menggunakan ini Airnya keru Tentu saja mikroba, bakteri Mungkin ada kotoran juga yang masuk Itu ke dalam itu Itu bagaimana? Apakah dia langsung mati di dalamnya Atau seperti apa? Karena di dalamnya ada karbon aktif Karbon aktif itu untuk bau Warna dan kotoran Dan juga ada kasa untuk Nahan batu-batu agar tidak masuk Dan ada juga yang satu yang sangat penting Itu adalah silver Untuk menghambat bakteri itu melewatinya Dan juga silvernya itu untuk Memperhambat pertumbuhan bakteri di dalam Oke Jadi memang begitu kita sedot Itu apa Materi-materi atau bahan-bahan yang di dalam pipa itu Langsung Langsung mengeksekusi Ini artinya membuat mikrobannya mati Menjernihkan air Menghilangkan bau Jadi memang Alat-alat itu sudah praktis ya Untuk mengatasi air keru tadi Oke Nah sudah pernah dicoba ke air apa aja? Kemarin dicoba di air Air kolam Kolam ikan Air danau Dan air Kubangan Di jalan Kubangan yang Yang mana yang itu? Yang bekas air hujan Itu hasilnya memang Iya Dan juga kami sudah Uji lab di Universitas Sriwijaya Dan hasilnya laik diminum Jadi memang ini ya Memang memang siap di Di konsumsi ya Jadi air ini Baik Nah Kalau Tadi air sumur bisa Air keru bisa Air apa Apa Air sungai Air danau gitu kan Nah kalau Misalnya air yang tercembar limbah Misalnya kayak di sungai ya Di pusri itu kan Ada cembaran limbah pusri Itu bisa? Bisa Karena di salah satu filter kami Ada batu zeloid Yang mana ini fungsinya adalah Untuk memfilter bahan-bahan kimia Seperti klorin Sehingga Ketika air sudah melewati itu Sudah bebas dari bahan kimia Jadi memang Enggak cuman mikro badan Iya Tapi juga bahan-bahan kimia Bahan-bahan kimia bisa terfilter oleh Magic Throw ini Nah Ini tentunya Gambar gembira sekali ya Gimana kalau dibuat lebih besar Enggak usah pakai magic Iya bisa Jadi dia fungsinya Kalau dengan skala yang lebih besar Enggak cuma buat minum Tapi juga buat kebutuhan sehari-hari Buat memasak Buat mencuci Gitu ya Oke mungkin nanti ke depannya ya Berdua itu dibikin yang lebih besar Sedotan lebih besar ya Oke Nah kalau perawatan tadi Hanya seperti itu ya Kita cuci bersih Gitu kan Kita ganti Bahan-bahan-bahan Yang ada di dalamnya Gitu kan Terus dicuci Pake air Mengalir aja Seperti itu aja ya Iya Enggak ada perlakuan yang lainnya Atau Mesti dipanaskan Enggak ya Enggak Sebenarnya untuk perawatannya itu Kembali ke Pemakaiannya sendiri Atau ingin dipanaskan kembali Selama Fungsi luar dari Pipa ini masih bisa digunakan Dan isinya sudah diganti yang baru Itu bisa Bisa Digunakan terus-menerus Dengan cara pembersihan Masing-masing Jadi bebas Oke 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 baik Nah Kalau Keunggulan magic straw Ini sendiri apa? Seperti yang kami bilang tadi Magic straw ini Terinspirasi dari Life straw Jadi keunggulannya disini adalah Kami menggunakan Sistem yang sama Dengan bentuk yang sama Tapi dengan bahan-bahan yang lebih Ekonomis Yang lebih mudah terjangkau Sebagaimana kita tahu bahwa Merek luar negeri tersebut Menggunakan biaya yang cukup mahal Sekitar 200-300 dolar Sedangkan untuk magic straw ini Sendirinya Itu hanya menghabiskan Maksimal 300 ribu rupiah saja Untuk satu Satu buah magic straw Itu pun Bila digunakan tanpa Silver granula Dengan filtrasi bakterinya Mungkin bisa tidak sampai Dari 100 ribu Oh jadi Sahabat inovasi Tentu saja Ini menjadi Apa Suatu yang Inovasi Yang tentunya sangat Bermanfaat sekali bagi kita ya Nah Untuk Apa Rencana Pengembangan ke depannya apa nih? Kami berharap Kedepannya Magic straw ini Tidak hanya Sampai di Prototype ini saja Tapi kedepannya Bisa dibuat Diproduksi Secara luas lagi Dengan Mungkin dengan packaging Yang lebih Tahan lama Tidak hanya dengan pipa dan Sedotan Kemudian sistem di dalamnya Dibuat lebih Sistematis lagi Kemudian bisa dipasarkan Ke masyarakat Karena tujuan kami disini Tidak hanya untuk para traveler Tapi Khususnya kepada Masyarakat di Indonesia Atau di dunia yang Daerah kurang air bersih Sehingga bisa mereka gunakan Untuk sehari-hari Oke Benar sekali ya Di Sumatera Selatan ini Khususnya di Sumatera Selatan ini Masih banyak Masyarakat yang Kesulitan mengakses Air bersih Iya Nah jadi mungkin nanti-nanti Kita kerjasama Dengan Pihak-pihak terkait ya Belum ada ya Belum ada sejauh ini Nah mudah-mudahan Sahabat inovasi Yang menonton Acara One day one innovation Mungkin setelah acara ini Bisa menindaklanjuti Karena ini sangat Penting sekali Bagi masyarakat Yang kesulitan Untuk mengakses air bersih Nah sebelum kita akhiri Mungkin Baik Abizar Maupun Rauda Ada yang Ada pesan-pesan Yang ingin sampaikan Kepada sahabat inovasi Kita di rumah Buat teman-teman Percaya diri aja Dan Apa Bisa-bisa Bisa nyari peluang Untuk ngikutin lomba gitu Biar dapat Biar bisa brainstorming Bareng teman Biar Nemuin Inovasi-inovasi baru Ya itu aja Oke Nah Sahabat inovasi Tentu saja Magic Stroke ini Bisa menjadi solusi Solusi Bisa juga Menjadi solusi Untuk Mengurangi penggunaan Sedotan plastik Ya Yang sekali pakai Nah Bentuknya yang simple Dan ringan Membuat Magic Stroke ini Mudah dibawa Ke mana-mana Ya Oke Demikianlah Perbincangan kami Dengan Dua narasumber kita Terima kasih Kepada Abizar dan Siti Roda Setelah hadir Di acara kami Ya Ditunggu kehadirannya lagi Dengan inovasi Inovasi terbaru Oke Baik Nah Sahabat inovasi Itulah terjadi Perbincangan kita Yang tentunya Sangat-sangat menarik Nah Dari Kedua adik kita ini Tentu saja Ini sangat menginspirasi kita Dan sahabat inovasi pun Bisa melakukan inovasi Karena kita Punya jurus 4S Setiap orang Adalah Inovator Setiap masalah Peluang inovasi Setiap solusi Harus sinergi Setiap inovasi Harus konkret hasilnya Demikianlah Acara One Day One Innovation Salam Inovasi Terima kasih